Halo semuanya, ketemu lagi nih sama gue. Seperti biasa, kita bakal recap-recap film lagi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul The BFG. Ini adalah sebuah film petualangan fantasi yang diproduksi pada tahun 2016, yang diangkat berdasarkan cerita novel tahun 1982 dengan judul yang sama. Film yang diproduksi bersama oleh Steven Spielberg dan mendiang Melissa Madison ini menceritakan tentang seorang gadis yatim piatu yang secara kebetulan berteman dengan seorang raksasa baik hati yang dijuluki sebagai Big Friendly Giant, di mana si gadis kecil itu dibawa ke sebuah tempat yang bernama Negeri Raksasa. Uniknya di tempat itu dihuni oleh banyak sekali raksasa pemakan manusia. Nah, pertanyaannya sanggupkah dia menghentikan para raksasa itu untuk memburu dan menyerang dunia manusia? Daripada penasaran, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan selamat datang di Dunia Monster. Suatu hari di kota London, Inggris, tepatnya di sebuah pantai asuhan. Seorang gadis kecil yang bernama Sophie terbangun dari tidurnya. Hampir setiap malam, Sophie ini bisa dibilang kebangun karena seringkali dia merasa takut. Yang entah kenapa, perasaan tersebut seringkali muncul ketika dia terbangun di jam 3 pagi. Nah, suatu malam, Sophie tiba-tiba mendengar sesuatu di luar. Ketika dia mencoba memeriksanya, Sophie melihat beberapa ekor kucing yang lagi berantem memperebutkan makanan yang ada di dalam tong sampah. Sebenarnya, nggak ada yang aneh dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba di kejauhan dia melihat sesuatu. Sophie yang ketakutan dengan cepat kembali ke dalam kamar dan bersembunyi di balik selimut. Sialnya, sosok raksasa yang juga udah melihat Sophie kini berada tepat di luar jendela. Selama membawa Sophie, ternyata si raksasa ini itu cukup cerdas. Dimana ketika bertemu dengan manusia, dengan cepat dia bisa berkamuflase. Di dalam kegelapan, menjadi segala macam hal. Kayak lampu jalan, terus dia juga bisa jadi tembok. Ya, pokoknya segala macam hal lah. Sampai kemudian, setelah melewati gunung dan juga lembah, si raksasa akhirnya tiba di sebuah lokasi yang bernama Negeri Raksasa. Begitu tiba di rumahnya si raksasa, Sophie yang masih berada di dalam selimut tidurnya langsung digantung. Sementara makhluk itu mengambil beberapa pisau dan kemudian mengasahnya. Nah, melihat hal itu spontan membuat Sophie menjadi takut. Nah, dengan susah payah, Sophie pada akhirnya bisa keluar dari selimut. Dimana perlahan-lahan, dirinya kemudian sampai di jendela. Tapi sialnya, karena Sophie ini gak hati-hati, jadinya malah ketahuan, cuy. Mengetahui hal itu, si raksasa lalu mendekati Sophie. Sambil mengatakan kalau Sophie gak akan bisa kemana-mana. Ternyata, si raksasa ini gak ada niatan buat memakan Sophie. Atau dengan kata lain, dia emang gak pernah mau untuk memakan manusia. Berbeda dengan sembilan sosok raksasa yang berada di luar. Nah, mereka-mereka itu baru deh suka banget memakan manusia. Bukan cuma itu, semua raksasa yang ada di luar ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan raksasa yang ada di hadapannya Sophie. Makanya itu, oleh semua raksasa yang berada di luar, dia dijuluki sebagai Ran, yang artinya kerdil. Awalnya, Ran sempat nyesel, karena bisa aja orang tuanya Sophie menjadi khawatir. Tapi, Sophie kemudian menjelaskan, kalau dirinya itu hanyalah seorang anak yatim piatu. Dimana Sophie ini sebenarnya juga bersyukur karena udah diculik. Selama berada di panti, Sophie gak pernah merasa bahagia. Hal itu dikarenakan si pemilik panti suka memberlakukan hukuman-hukuman yang gak enak, termasuk mengurung anak-anak di ruang bawah tanah. Sophie lalu bertanya, kenapa dirinya harus diculik? Alasannya adalah karena Ran gak mau kalau nantinya Sophie menyebarkan berita tentang keberadaan raksasa. Dimana hal tersebut bisa aja menimbulkan kehebohan, yang nantinya akan membuat manusia menjadi tertarik dan memutuskan untuk memburu para raksasa. Sophie memang sempat memohon, supaya dikembalikan ke dunia manusia. Namun sayangnya, Ran menolak, dan meminta supaya Sophie tetap berada di sini, untuk selamanya. Kalau Sophie sekali aja kepikiran untuk keluar dari sini, maka bisa dipastikan para raksasa yang ada di luar akan menemukan Sophie dan kemudian memakannya. Perdebatan terus terjadi antara Sophie dengan si bapak raksasa ini. Namun gak lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali setelah Ran mengeluarkan botol yang berisi sesuatu yang berwarna biru di dalamnya. Sophie yang penasaran kemudian bertanya perihal isi dari botol itu. Ternyata isi botol tersebut adalah sebuah mimpi. Selain bisa dilihat, di tempat ini mimpi itu merupakan sesuatu yang misterius, di mana sepanjang waktu, mimpi akan terus mencari orang-orang yang sedang tertidur. Pembicaraan mereka kemudian terputus ketika Ran membaca buku yang sempat terbawa bersama dengan Sophie. Mengetahui kalau raksasa ini bisa membaca, sempat membuat Sophie jadi kaget. Namun gak lama setelah itu, perlahan-lahan Sophie pun mengantuk, dan pada akhirnya dia pun tertidur. Nah, ketika mengetahui Sophie udah tidur, tiba-tiba Ran perlahan-lahan pergi sambil membawa botol yang berisi mimpi tadi. Ternyata, dia pergi ke bengkel miliknya, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali mimpi. Sebotol mimpi berwarna merah yang merupakan representasi dari mimpi buruk, kemudian dia ambil dan dikeluarkan. Next, kemudian gak berapa lama, Sophie terbangun tepat di jam 3 malam. Melihat si raksasa udah tidur, seketika membuat Sophie merasa kalau dia punya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia kemudian keluar lewat jendela, dan langsung berlari secepat mungkin. Tapi sayang, di tengah jalan tiba-tiba, salah satu raksasa yang ada di luar, terbangun dan menangkap Sophie. Ternyata, itu cuma segedar mimpi. Masalahnya, mimpi buruk tadi emang sengaja dibuat untuk meyakinkan Sophie, supaya dia tahu, kalau berada di luar sana, itu amatlah berbahaya. Ran terpaksa harus memberitahu dengan cara seperti itu, karena kalau enggak, Sophie bakalan terus meminta atau merengek untuk dipulangkan. Singkat cerita, pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti, ketika pemimpin raksasa muncul dan masuk ke dalam ruangan. Dia bernama Flash Lampeter. Kedatangannya kemari adalah untuk memintaran supaya mengobati luka gores di jarinya. Namun, pas lagi mau diobatin, tiba-tiba Flash mencium bau manusia. Mendengar hal itu, Sophie yang lagi ngumpet seketika langsung panik, di mana dia malah bersembunyi di dalam sebuah sayuran. Mungkin timun kali ya, cuy. Nah, sialnya, karena Flash juga kebetulan lagi lapar, mendadak timun itu diambil juga, dan niatnya bakal dia makan. Tapi untungnya, Ran yang tahu kalau Flash ini sebenarnya enggak doyan sayuran, alhasil berhasil meyakinkan Flash untuk enggak memakan timun tersebut. Next, setelah itu, Sophie kemudian dibawa ke ruangan, tempat di mana semua mimpi berada. Di sini, Ran lalu memandikan dan mengeringkan tubuh Sophie dari sisa timun yang menempel di tubuhnya. Dia juga enggak lupa untuk memberikan beberapa tumpukan kain kecil yang bisa dipakai untuk menggantikan pakaiannya. Nah, pada saat Sophie selesai, raut muka si raksasa sempat berubah ketika melihat Sophie berdiri mengenakan pakaian lengkap dengan jas yang berwarna merah. Sophie sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan pakaian ini? Namun, Ran rupanya enggak mau memberitahukan alasannya. Nah, di sini, akhirnya Sophie mengetahui, kalau pekerjaan teman barunya itu merupakan penangkap mimpi. Karena penasaran, Sophie lalu memohon supaya ikutan diajak untuk menangkap mimpi. Awalnya, Ran menolak permintaan itu. Namun, lama-lama setelah Sophie terus memohon, pada akhirnya, Ran luluh juga. Di mana dia kemudian setuju untuk membawa Sophie bersamanya. Untungnya, di jam-jam seperti ini, para raksasa biasanya lagi enak-enak istirahat. Namun, yang namanya apes emang kadang muncul gitu aja ya. di mana tiba-tiba secara gak sengaja mereka malah membangunkan seekor raksasa. Untungnya, Sophie sempat melarikan diri di antara alang-alang dan kemudian bersembunyi. Tapi, enggak dengan Ran. Dia tertangkap dan dijadikan bahan lelucon oleh para raksasa. Mereka bahkan melempar tubuh Ran seperti layaknya sebuah boneka. Tapi, untungnya, tiba-tiba hujan deras disertai petir kemudian turun. Di mana hal itu membuat para raksasa terpaksa harus berlindung di dalam gua. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Ran untuk segera pergi sambil membawa Sophie bersamanya. Tapi, sial. Di sini, Flash secara gak sengaja menemukan selimut milik Sophie yang tersangkut di kakinya. Next, setelah itu, Ran dan Sophie tiba di sebuah lokasi yang bernama Negeri Mimpi. Tempat di mana Ran biasanya menangkap mimpi. Entah itu mimpi yang baik ataupun yang buruk. Di tempat ini pula, Ran bisa mendengar segala macam bentuk hidupan seperti saling berbicara satu dengan yang lainnya. Sama seperti halnya mereka, semua tumbuhan, binatang, dan bahkan benda-benda langit sering membicarakan banyak hal. Mulai dari yang baik sampai ke hal-hal yang mengerikan. Bukan cuma itu, di sini Ran bahkan dipanggil sebagai BFG. Big Friendly Giant. raksasa besar yang baik. Nah, mendengar hal itu, kini membuat Sophie malah memanggil si raksasa sebagai BFG. Dari sana, BFG kemudian membawa Sophie ke sebuah pohon besar, tempat di mana semua mimpi berpunculan dengan berbagai jenis warna. Kebetulan BFG melihat sebuah mimpi yang berwarna kemasan yang dijuluki sebagai Fish Wizard. Salah satu jenis mimpi indah yang dikenal sangat langkah. Singkat cerita, ketika berhasil ditangkap, mimpi tersebut rupanya sangat menyukai Sophie. BFG yang emang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Fish Wizard sebenarnya udah tahu kalau mimpi yang berwarna emas ini adalah miliknya Sophie. Nah, selain terdapat banyak sekali mimpi-mimpi yang indah, di tempat ini pula juga ada mimpi merah atau mimpi buruk. Namun, ketika Sophie berhasil menangkapnya, dengan cepat BFG mengambil mimpi tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam botol sambil memberitahu kalau mimpi buruk itu sangatlah mengerikan. Nah, setelah selesai menangkap mimpi, dari sana BFG kemudian membawa Sophie kembali ke London dengan tujuan menuntaskan pekerjaan mereka yaitu menyebarkan semua mimpi yang mereka tangkap tadi ke semua orang yang sedang tertidur. Sambil dibantu sama Sophie, BFG mendatangi setiap rumah di mana penghuninya emang pantas menerima mimpi-mimpi tersebut. Dengan menggunakan trompet mimpinya, BFG dengan cepat menyebarkan mimpi indah kepada setiap orang. Nah, setelah beres dengan pekerjaan yang menyenangkan itu, mereka pun kemudian bergegas untuk kembali ke negeri raksasa. tapi di tengah jalan tanpa sengaja mereka melihat raksasa yang lain yang juga dalam perjalanan pulang. Ternyata, para raksasa itu baru saja selesai memakan anak-anak di seluruh dunia. BFG yang menyadari kalau selimut milik Sophie sudah menghilang tiba-tiba merasa khawatir. Di mana dia yakin kalau para raksasa itu kemungkinan sudah mengetahui keberadaan dari Sophie. Nah, karena nggak mau mengambil resiko, dengan berat hati si BFG membawa kembali dan meninggalkan Sophie di luar panti asuhan tanpa sepengetahuannya. Di mana setelah terbangun barulah BFG menjelaskan kalau dia harus melakukannya. Karena BFG nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sophie. Di sini, BFG juga menceritakan kalau dulunya sebenarnya dia punya seorang teman manusia. Namun sayangnya nasibnya berakhir tragis ketika sahabatnya itu ditemukan dan kemudian dimakan oleh para raksasa. Dengan perasaan sedih, BFG terpaksa harus meninggalkan Sophie. Namun rupanya Sophie nggak mau. Dia nggak mau ditinggal sama sahabat barunya itu. Tapi sayang, BFG nggak peduli. Dia terus melangkah menjauh sampai mereka benar-benar berpisah. Dari sana, Sophie lalu kembali ke panti dan masuk ke dalam kamar. Di sini, Sophie yang masih belum rela kemudian menyadari kalau BFG aja bisa mendengar berbagai bentuk kehidupan saling berbicara, maka seharusnya dia juga bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Sophie sekarang ini. Rupanya, Sophie kepikiran untuk melompat dari atas balkon dengan harapan si BFG akan muncul lagi dan menangkapnya. Dan benar aja, BFG balik lagi dan menyelamatkan Sophie. Next, dari sana, mereka berdua akhirnya kembali ke negeri raksasa. Tapi sialnya, pas baru aja nyampe di rumah, tiba-tiba para raksasa menerobos masuk dengan tujuan mencari manusia yang disembunyikan sama BFG. Dalam pencariannya, mereka mengobrak-ngabrik sisi ruangan. Namun untungnya, Sophie berhasil menghindari para raksasa yang mencoba mendeteksi keberadaannya dengan cara bersembunyi di sebuah ruangan. Singkat cerita, BFG pada akhirnya juga berhasil mengusir para raksasa dengan cara menakut-takuti mereka menggunakan besi panas serta tambahan siraman seember air. Sophie yang berada di salah satu ruangan kemudian menyadari kalau tempat ini adalah rumah dari manusia atau sahabat yang dulu pernah tinggal bersama dengan BFG. Di dalam ruangan tersebut, Sophie melihat banyak sekali benda-benda yang menarik, termasuk salah satunya foto dari Ratu Victoria, yaitu mendiang Ratu Inggris Raya. Nah, ketika melihat foto tersebut, Sophie tiba-tiba mempunyai sebuah rencana untuk menyingkirkan raksasa jahat tadi. Rupanya, dia berniat bertemu dengan Ratu Inggris Raya saat ini, yaitu Queen Elizabeth yang kedua, dengan maksud memberikannya mimpi buruk, dimana di dalam mimpi itu akan menceritakan tentang kemunculan para raksasa, yang hobi memakan anak-anak kecil. Sang ratu kemudian akan memerintahkan tentara Inggris untuk melawan para raksasa. BFG juga nggak lupa untuk menambahkan Sophie dan dirinya ke dalam mimpi tersebut, supaya memberikan kesan kalau raksasa yang baik itu sebenarnya juga masih ada. Singkat cerita, Sophie dan BFG kemudian pergi ke istana Buckingham. Dan setelah berhasil mengelabui beberapa penjaga istana, mereka berdua akhirnya menemukan kamar dari sang ratu. Dengan cepat, BFG lalu meniupkan mimpi buruk buatannya kepada sang ratu. Next, kemudian, Ratu Elizabeth pun terbangun dari mimpi buruknya. Dua orang anggota staff kerajaan yang bernama Mary dan Tips langsung masuk ke ruangan untuk menenangkan sang ratu. Di sini, ratu menceritakan kalau dia bermimpi sesuatu yang merikan, yaitu kemunculan sekelompok makhluk raksasa. Nah, di momen ini baru deh, Sophie lalu menunjukkan dirinya di jendela. Dia berdiri di sana, I don't believe it. You didn't dream it. But I did dream it. Ketika melihat Sophie, sang ratu lalu menyadari kalau sosok yang ada di hadapannya itu persis sama seperti yang dilihat ratu di dalam mimpinya. Sang ratu bahkan tahu kalau Sophie datang gak sendirian, melainkan bersama dengan satu sosok raksasa, yaitu CBFG. Setelah melihat semuanya, kini sang ratu pun sekarang udah bener-bener percaya. Dan misi mereka sekarang adalah melakukan sesuatu supaya para raksasa jahat itu berhenti memakan manusia. Tapi sebelum itu, Sophie dan BFG harus ikut hadir dalam jamuan sarapan pagi. Untungnya, ruangan kerajaan masih cukup besar ya buat nampung si BFG. Di sini, baik Sophie dan BFG bener-bener dilayani layaknya tamu kehormatan. Mereka disajikan makanan yang enak-enak, banyak dan tentunya gratis. Tapi sayangnya, ketika dikasih kopi, si BFG malah gak suka. Nah, karena gak suka dengan minuman seperti itu, BFG lalu menunjukkan dan berbagi minuman favoritnya yang bernama Frop's Cuttle. Intinya, ini minuman bersoda, tapi siapapun yang meminumnya, dijamin perutnya langsung kembung. Oke, kita tinggalin acara makan-makannya yang tiba-tiba bikin gue lapar. Nah, sekarang Sophie dan BFG akan memimpin pasukan Inggris untuk masuk ke negeri raksasa. BFG rencananya akan menyergap para raksasa menggunakan mimpi buruk yang paling menakutkan. Tapi sialnya, BFG lupa membawa trompet mimpi miliknya. Nah, karena rencana tersebut gak bisa ditunda, dengan cepat Sophie kemudian membawa mimpi buruk itu sendirian ke tengah-tengah para raksasa yang lagi tertidur. Namun, tiba-tiba... gak pake lama, Sophie lalu melepaskan semua mimpi buruk yang kemudian masuk ke dalam pikiran para raksasa. Mimpi buruk tersebut berisi tentang perasaan bersalah atas semua kejahatan yang pernah dilakukan sama para raksasa ini. Dimana mereka kemudian mulai menunjukkan rasa penyesalan. Tapi rupanya enggak dengan pemimpinnya, yaitu si Flash Lampeter. Dia ini tampak gak menyesali semua perbuatannya. BFG yang gak mau terjadi apa-apa dengan Sophie kemudian juga ikutan menolong. Namun naas, dia gak bisa berbuat apa-apa ketika Flash menangkap tubuh mungil si BFG. Untungnya, tentara kerajaan Inggris langsung muncul. Dimana mereka lalu menangkap semua raksasa menggunakan helikopter militer. Dari sana, semua raksasa itu lalu dibawa ke pulau terpencil di tengah laut. Sebuah lokasi yang gak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Sehingga dengan begitu, mereka gak akan bisa memangsa manusia lagi. Bahkan, untuk menghukum para raksasa itu, Sang Ratu memberikan sayuran timun aneh yang gak disukai oleh para raksasa. Termasuk biji-bijiannya supaya bisa ditanam dan dinikmati untuk selamanya. Next, kemudian, setelah semuanya berlalu, Sophie kini bisa tidur nyenyak tanpa harus terbangun di malam hari. Sekarang, Sophie udah diadopsi oleh Mary dan tinggal di istana. Suatu hari, Sophie terbangun dari mimpi indah yang dibuat oleh BFG. Dimana di dalam mimpinya itu, Sophie bersama dengan BFG kembali ke negeri raksasa sambil menulis kisah petualangan mereka. Wow, suka banget gue sama film ini. Gimana? Kalian suka gak? Sekali-kali recap film monster yang gak terlalu barbar kayak gini asik juga kan? Haaah. Oke lah, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lu semua. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa.